Intro Mengawali informasi pertama Pemirsa DPRD Tulungagung menggelar rapat paripurna terkait penyampaian ran perda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Selain itu, di dalam rapat paripurna tersebut juga menetapkan dua ran perda lainnya tentang perparkiran dan retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi perda. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian ran perda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2021 dikelar DPRD Tulungagung bersama Bupati Tulungagung di Ruang Krehawi Jaksana, Gedung DPRD Tulungagung pada Rabu 18 Mei sore. Jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan persekujuan bersama dua ran perda lainnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Rabu tanggal 18 Mei 2022, Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dari Rakyat Bantul Tulagung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selain itu, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Sumar Sono dan diadiri Bupati Tulungagung Marioto Birowo, serta Wakil Bupati Tulungagung Katut Sun Wipowo tersebut juga beragenda persetujuan bersama dua ran perda lainnya. Kedua ran perda yang ditetapkan menjadi perda tersebut yakni ran perda tentang retribusi persetujuan pembangunan gedung dan ran perda tentang penyelenggaraan perparkiran. Meski memberikan beberapa catatan terhadap ran perda tersebut, namun seluruh fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui dua ran perda tersebut menjadi perda. Diharapkan dengan ditetapkan kedua perda tersebut bisa meningkatkan PADK Bupaten Tulungagung namun tidak membebani masyarakat miskin. Laporan pandangan praksi ya sudah tentang perparkiran juga dan gitu toh, tinggal bagaimana eksekutif mengimplementasikan dalam kebijakan di daerah. Kan gitu saja toh, tupoksinya DPRD kan mengkontrol. Ya sudah, kontrol kita kita lakukan. Itu saja, kita sesuai tupoksi setiap masa yang mau dimengkoreksi sudah sesuai dengan mekanisme seperti perparkiran perlu ditinjau ulang dari kemanfaatan dan juga daripada tata kelola, tata ruang kota, bagaimana menatap parkir secara baik termasuk pendapatannya. Kan gitu optimalisasi capaian daripada parkir supaya bermanfaat untuk pembangunannya. Kita hanya memberikan satu motivasi kepada penyelenggara pemerintahan agar parkir itu bisa dicapai dalam rupiahnya maksimal tapi pemanfaatnya juga optimal. Kalau reses sama, maka dalam berapa hari pernah memakai ases perwakilan untuk salah satu praksi yang dituju karena rata-rata masukkan curhatan masyarakat ketika anggota DPRD turun ke rakyat. Salah satunya infrastruktur yang harus dibangun dengan skala prioritas. Dua, mungkin pelayanan publik yang harus dimaksimalkan. Itu saja. Sementara itu, Bupati Tulung Agung Marioto Birowo dalam sambutannya mengungkapkan realisasi pelaksanaan APBD tahun 2021. Dalam sisi pendapatan terrealisasi 118 persen dari 2,5 triliun rupiah menjadi 3,9 triliun rupiah. Sedangkan di sisi belanja terrealisasi 98,18 persen dari 3,5 triliun terrealisasi 2,7 triliun. Sedangkan SILPA sebesar 782 miliar. Sementara itu terkait catatan dan harapan fraksi-fraksi Bupati menyatakan akan menindaklanjuti. Jadi pada intinya rapat pariburan Dewan pada sore hari ini yang pertama itu adalah yang jelas kami selain saya sampaikan terima kasih atas bahasan dua peran perda yang pertama itu adalah retribusi persetujuan bangunan gedung yang sebagai pengganti IMP. Yang kedua itu perubahan atas peraturan daerah mengenai permarkiran di mana ini sudah berapa tahun tidak mengalami satu perubahan sehingga ini sudah waktunya untuk diadakan perubahan khususnya penyakutan ini. Kemudian juga kita sampaikan mengenai hasil evaluasi terhadap BWK yang kita peroleh WTP sekaligus menjadikan satu kita bersama menindaklanjuti terhadap laporan APWD tahun 2021 yang menjadi catatan banyak ya administrasi terus tentu saja malamnya harus sebuah perbaikan kemudian fisik-fisik juga harus fisik pekerjaan juga harus disikapi ditinta lanjut yang ada di lapangan banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita aslin juga terhadap kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat banyak hal-hal yang disampaikan, disarankan infrastruktur juga itu yang merupakan pokok ya jadi lima pokok pengembangan program nasional NSDM, infrastruktur, bidukasi regulasi dan transformasi ekonomi tetap menjadikan sebuah prioritas tidak masalah silva itu karena ada perugisiran itu juga tapi itu semua kan sudah teralokasikan jadi silva itu sebuah bentuk perutangan sisa lebih anggaran dapatan daerah tetap akan diadakan karena kita juga adanya sesuatu mungkin pencala selain pembahasan ranpeda tersebut dalam rapat paripurna tersebut juga disampaikan laporan hasil reses anggota DPRD Tulung Agung dari Tulung Agung Agus Pondan melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati